Intro Tak jadikan Syahrini istrinya, kini terbongkar alasan anang batal nikahi Syahrini hingga singgung sifat asli serta kelakuan. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut dan simak videonya sampai habis. 10 tahun yang lalu, hubungan anang Hermansyah dan Syahrini sempat mengebohkan publik. Syahrini bahkan digadang-gadang akan menjadi ibu sambung untuk Aural dan Azriel. Namun ternyata hubungan mereka berakhir dan anang memilih untuk menikah dengan Ashanti. Akan tetapi, hingga kini masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa anang Hermansyah tidak menikahi Syahrini dan lebih memilih Ashanti. Setelah bercerai dari KD, anang mulai dikabarkan dekat dengan beberapa artis. Salah satu artis yang senter dikabarkan menjalin kedekatan dengan anang adalah penyanyi Syahrini. Meski begitu, anang tak pernah memberikan tanggapan mengenai kedekatannya dengan Syahrini. Namun, beberapa waktu lalu, Aural sempat membongkar wanita yang dulu pernah dekat dengan sang ayah setelah resmi menjadi duda. Hal itu diungkapkan Aural dalam sebuah vlog yang diunggah di kanal YouTube Aurali Hermansyah pada Jumat 24 November 2019 lalu. Saat itu, Aural juga menjawab pertanyaan dari seorang netizen. Setelah anang cerai, dia dekat sama siapa aja? Tanya seorang netizen. Ini dekat ya, bukan pacaran, soalnya beda. Jawab Aural. Kalau dekat itu ada 30-an, ada kali. Lebih lanjut lagi, Aural juga membongkar hubungan anang dan Syahrini. Ia mengatakan jika hubungan sang ayah dan Syahrini murni rekan duet saja. Kalau netizen kan taunya sama yang duet. Ungkap Aural. Kalau itu duet ya, terus udah. Sementara itu, anang ternyata memiliki alasan tersendiri tak menjalin hubungan yang lebih serius dengan Syahrini. Hal itu tak lain lantaran anang mengaku tak cocok dengan pelantun tembang sesuatu itu. Dan pada sebuah wawancara pada 2 Agustus 2010 silam, anang mengaku memberikan support secara penuh kepada Syahrini untuk memilih pasangan hidup. Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.